Bukan radio, tapi menurut aku radio gak akan pernah mati selama musik itu masih ada dan selama macet itu masih ada ya. Mungkin jeleknya karena aku kerjaannya ngomong terus, ternyata jadi membuat aku sulit untuk jadi good listener mungkin. Hah, bisa di juga kan aku. Jadi aku diajarin dulu, jadi host itu gimana? Penyiar? Tenang, opening biasanya? Minum dulu, minum ini penting. Biar gak ini ya, seraknya. A, I, U, E, O gitu. Aku penasaran kalau di radio itu kalau gak salah ada rumus untuk opening? Oh kayak stand up comedy, jadi kan bridging materi punchline. Sama persis. Sebelum lagu itu dulu ya? Iya, kalau pas lagi materi. Biasanya kalau ini, punchline. Abis itu lagu lagi gitu. Amu siaran juga gitu? Tiap pagi itu? Sekarang kurang lebih. Ini udah mulai ya? Udah, udah. Ini udah mulai ya? Langsung aja. Kalau di siaran ya ada. Karena tapi sekarang bukan single DJ, tapi kadang berdua, kadang bertiga. Enggak saklok banget kayak gitu sih. Tapi emang biasanya gitu. Pasti abis lagu ada bridgingnya dulu, materinya apa, baru punchline-nya apa, baru next lagu. Siaran pagi itu biasanya berjam-jam kan? Empat jam. Empat jam. Dari jam? Enam sampai jam sepuluh. Morning person gak apa? Enggak. Tentu tidak. Oh gitu. Tapi di morning person. Jadi sekalian gak tidur berarti? Apa? Maksudnya sekalian gak tidur, malam hari gak tidur? Enggak tidur, tetep. Tidur, tetep. Sekarang jadi kayak udah justru jadi lebih sadar karena biasanya memang bukan morning person. Dapat siaran pagi lagi. Jadi kayak, oh udah mulai sadar nih, kayaknya jam sembilan udah mulai oke, gak usah yang kemana-kemana atau apa. Jadi kayak jam sepuluh, jam sebelas mentok banget tuh udah tidur biasanya gitu. Jadi ngantuknya udah dicari dari jam sembilan. Dan biasanya tuh dari jam sembilan kayak, hmmm. Ngantuknya yang dicari. Iya bener. Karena kalau enggak aku kayak, hmmm, makan apa lagi ya? Ngapain lagi ya? Biasanya gitu. Siang jadi ngantuk gak sih? Jam-jam segini. Itu, betul. Jadi kayak siang. Nah tapi kadang-kadang aku siasatin juga dengan aku masak. Jadi kadang kayak mencoba, gimana sih kalau orang bangun pagi tuh produktif tuh gimana sih? Dan ternyata enak banget. Harinya tuh terasa lebih panjang. Bahkan aku pernah pulang siaran, aku kedufan coba. Pulang malam jam tujuh, makan malam, tidur. Besoknya siaran pagi lagi dari jam enam. Kedufan maksudnya kedufan? Kedufan main. Sama teman-teman enggak pulang siaran. Pulang-pulang siaran siang kan? Pulang siaran jam sepuluh kan. Terus kedufan? Kedufan. Main, 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 main. Jam tujuh kelar ya kan? Makan malam, bareng sama teman-teman. Pulang, tidur. Besok siaran lagi. Itu tidak terjadi ketika saya siaran sore. Tidak bisa. Itu bener-bener tuh akan terasa hari terasa lebih panjang. Terasa lebih panjang ya, terasa lebih lama gitu. Betul. Kalau bangun pagi. Wah ternyata banyak hal yang jadi bisa aku kerjakan gitu loh. Meskipun mungkin jumlah jamnya sama gitu. Tapi rasanya lebih panjang aja gitu. Karena bisa tidur siang. Eh bangunnya siang. Tapi tidurnya kan lebih malam. Enggak juga ya? Iya juga sih sebenarnya. Tapi kayak gak tau ya kenapa ya. Itu kosmik deh kayaknya ya. Ini aku baru bingung nyari bridging buat opening sebenarnya. Nah itu sudah menjadi sebuah opening yang mantap gitu ya. Halo semuanya. Kita kembali lagi di Pulina Selaras. Seperti biasa kita akan ngobrol tentang kesehatan mental. Tentang pemulihan batin. Tentang hidup berkesadaran. Dan kita akan ngobrol hidup kali ini. Episode spesial karena saya mengajak teman saya. Veli Sumaiki. Halo terima kasih. Aku pas dibilang saya mengajak teman saya merinding bulu kuduku. Kayak aku temenan sama Mas Aji. Sebuah kehormatan terima kasih. Aku juga sebuah kehormatan kamu. Mau untuk aku ajak ngobrol di sini. Iya maulah kan ini kantornya saya juga di sini ya Mas. Iya beneran. Kobrolannya tentang apa ya? Apa ya Mas? Contekanku ada di sana sih. Silahkan Mas. Kalau Mas Aji contekannya ada di sebelah sana. Saya sebelah sini bawa buku Mas Aji. Oh udah ada contekannya satu buku ya kan? Saya juga aneh. Terima kasih sudah membaca buku itu. Walaupun mohon maaf bacanya baru ya segini ya. Belum banyak ya. Gak apa-apa. Memang perlu pelan-pelan ya. Itu betul. Mungkin selesainnya tahun depan juga gak apa-apa? Jangan Mas. Oh gak kelamaan ya? Jangan kelamaan. Target saya minggu depan. Oh minggu depan. Lumayan. Selain siaran kamu masih buka apa? Siaran biasanya MC selain siaran gitu. Masak tadi kamu udah ngawin ya. Karena kan aku perhitungannya kayaknya juga bisa dibilang baru menjadi istri. Nah jadi mungkin kalau tadi aku bilang jadi produktif kayak masak gitu-gitu kayak. Oh ya begini nih ntar hari-hari ke depan gitu ya kayaknya ya ngurus suami juga apakah sarapannya. Atau sampai nanti makan malam. Tahun lalu ya kamu menikah? 2022, jadi satu tahun lebih lah. Satu tahun lebih. Satu tahun lebih. Terus kadang itu aku juga bikin kue. Karena aku waktu itu pas pandemi tuh sempat tiba-tiba jadi baker gitu. Didagangin dan laku masa. Jadi sekarang juga masih menjual kue? Apa kue, nastar? Nastar tuh baru nyoba. Jadi aku awalnya tuh nyobain bikin kue-kue bolu gitu. Karena suamiku suka kue bolu. Kue basah berarti ya kalau bolu ya? Iya kurang lebih begitu bener kue bolu. Terus kesini-kesini kan udah nastar mulai dicoba. Tapi belum aku. Iya lidah kucing. Jadi ini kita akan ngomongin episode kuliner teman-teman. Betul. Cara untuk bikin kasteng. Jadi tepungnya itu ya berbeda ya. Berbeda ya. Gitu aku jadi ya kadang-kadang gitu kalau enggak. Terakhir apa? Bikin kue apa? Terakhir bikin ini banana bread. Tapi tengahnya ada cheesecake-nya. Sebentar, sebentar. Ini kolaborasi ya. Kolaborasi bener. Kan baru tren kan? Kue-kue yang berkolaborasi. Itu betul. Kroesang. Kroesang atau yang donat. Bahasanya ngomongnya berarti krosong. 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 Kayak pikiran aku krosong. Itu kosong. Krosong itu plus donat. Ada. Terus apa lagi? Krovel. Krovel. Krosong lagi. Tapi wafel. Terus yang krombo loni. Krombo loni. Itu apa itu? Itu ya kayak. Ya itulah ya. Itu lah pokoknya. Ribet lah. Ada yang baru rame itu ngomongin krombo loni. Di TikTok. Dia ngomongnya kronologi. Salah. Ini kue kronologi. Ada beneran. Jadi kronologi pembuatannya. Ambil tepung bulan. Jadi kuenya itu ada ceritanya. Menarik ya? Tadi ngomongin apa ya kita ya? Kita ngomongin selain sejaran. Ini kuenya. Di dalamnya ada cheesecake. Jadi panjang nih mas. Namanya adalah banana bread with biskof cream cheese and choco chips. Satu paragraf sendiri ya itu ya? Jadi aku tuh satu lemari itu isinya tuh buat bikin kue. Nah aku sekalian lagi sortir. Mana nih yang expirednya udah deket-deket. Mau aku habisin. Yang udah expired jadi aku buang. Atau yang harus aku reload. Aku reload lagi. Kan jadi ntar kalau misalnya mau jualan udah tau gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih gitu-gitu. Itu kalau bikin kue ya? Kalau jadi penyiar radio. Aku kan sebenarnya dari dulu itu kepengen belajar jadi minyak. Iya, iya. Dulu aku pengen jadi penyiar radio tapi gak tau kenapa terus gak lanjut gitu ya. Lompat nih jauhnya nih ya. Iya, iya. Gak lanjut. Terus akhir-akhir ini ketika banyak orang bikin podcast itu. Iya, iya, iya. Menarik juga ya kalau belajar lagi gitu. Enak ya seni public speaking-nya juga gitu. Awalnya gimana? Supaya jadi penyiar radio itu apa yang mesti aku pelajari? Sebenarnya kalau apa yang harus dipelajari, kenali dirimu sendiri. Apa yang harus dibelajari oleh seorang penyiar radio? Berat ini pertanyaannya ya? Enggak, tapi ini mau bercerita storytelling gitu. Kita harus menjadi storyteller yang baik. Apalagi kan kalau radio itu kan kita gak liat ya. Orang gak liat, hanya dengar gitu. Jadi bagaimana kita kekuatan kata-kata yang kita pilih, nada-nadanya, artikulasi, intonasi. Sehingga orang-orang yang mendengarkan tuh jadi punya imajinasinya. Karena kan ada yang namanya theater of mind. Theater of mind. Itu dia. Jadi makanya kemampuan untuk storytelling itu penting kalau mau jadi penyiar radio. Theater of mind itu berarti menciptakan sebuah imajinasi. Lewat cerita itu. Lewat cerita itu. Dan tiap-tiap orang pasti, kayak kalau kita ngomongin film gitu, scene-scene-nya akan beda nih nanti di tiap-tiap orang gitu. Ketika kita bercerita. Kalau ngomongin zaman, sekarang kan zamannya serba digital. Betul. Kamu merasakan itu gak? Merasakan ada tantangan gitu gak? Ada banget. Sebagai punya radio? Ada banget. Karena, tapi waktu itu ya apalagi kayak kehadiran gini, podcast, terus jadi video podcast gitu kan ya. Kayaknya orang-orang mau akan meninggalkan radio. Tapi menurut aku, radio gak akan pernah mati selama musik itu masih ada dan selama macet itu masih ada ya. Jadi kayak lama-lama. Menemani macet adalah radio ya dengaran dia. Karena selalu ada surprise song atau surprise story yang orang gak akan pernah bisa dapet ketika mendengarkan podcast atau menonton video podcast gitu. Benar juga sih. Unsur surprise-nya itu ya. Ketika nama kita disebut secara live, dia kirim salam kah, dia request, atau sekedar dia ikutan topik, itu tuh masih dicari sebenarnya sama orang. Karena orang kan pengen divalidasi ya. Orang pengen dikenal. Ketika disebut, walaupun medianya lewat radio aja gitu, itu udah small victory gitu loh. Karena aku ngerasain gitu juga. Kedalaman relasi itu yang bisa di... disajikan oleh radio ya? Betul. Dulu awal mulanya kok kamu jadi kepengen jadi penyiar radio itu, awal mulanya gimana? Sebenarnya aku gak kepengen loh mas. Loh ini berarti kesasar? Iya, jadi ini tuh untung-untungan ternyata. Untungan. Aku awalnya pengen jadi ini, floor director di TV, pengen kerja di TV gitu. Floor director itu berarti ya... Kalau di TV tuh kayak, oke ini kamera ini stand by ya, oke ini ready ya, oke ntar ini nih. Kayak produsernya lah kurang lebih gitu kan, mirip-mirip. Terus... Kuliahmu di... Kuliahmu di komunikasi memang. Habis itu, pada suatu hari yang Fitri, ada sebuah radio dari Jakarta Timur, waktu itu datang ke kampus, terus mereka kayak ada audisi gitu. Nah, terus karena teman-teman di kampus pada ikutan, ikutan lah aku. Oh, ikut-ikutan namanya. Gara-gara ini peer pressure. Wih... Lagipada ngapain tuh namanya? Itu tuh ada audisi penyiar sama produser gitu, radio. Dimana radionya? Di Jakarta Timur. Waduh rumah gue ciputat, jauh banget nih. Keterima. Dia ketawa dia. Iya, jauh banget mas. Itu jauh banget, jauh banget gitu. Keterima. Jadi dari situ kayak, pas digeluti, diikuti kayak, eh, kok aku suka ya. Lama-lama, cinta ya. Jadi cinta loh aku, bener loh. Kayak seumur hidup aku. tiba-tiba terus suka jatuh cinta. Jadi jatuh cinta kayak, wah, ini adalah satu hal yang paling aku bisa dan paling aku tahu, karena dari masih kuliah sampai detik ini aku masih tetap siaran gitu. Di masa itu, kita segenerasi gak sih? Segenerasi. Segenerasi lah ya. Karena lebih tua aku banget. Enggak, sama kita. Di masa itu MTV kan? Apa? MTV, iya. MTV, MTV. Kamu pernah ikut? Iya lagi. Malu, 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 malu. Malu, malu, malu. Itu pernah ikut apa itu saya seleksi gitu. MTV Vijehan. MTV Vijehan itu tahun 2014. Jadi MTV-nya mau comeback, tapi saya gak jadi comeback. Gimana maksudnya? Jadi, ikut. Ikut, ya kan ada audisinya. Dulunya kan terpapar MTV juga kan pastinya kan? Banget lah, banget banget. Terus ikutan. Ada comeback ini kamu ikutan? Audisinya. Jadi waktu itu ada. Di Jakarta. Datang ke radio malah. Jadi mereka ada scouting juga ke radio gitu. Jadi ada seorang temen yang ngajakin audisi di sebuah mall. Aku gak bisa. Terus ternyata, ya emang udah jodoh gitu. Ternyata MTV-nya yang nyamperin. Terus yaudah sama kayak waktu lagi kuliah, ikutan, ikutan, ikutan. Kok keterima? Jadi seratus besar, tiba-tiba 20 besar, tiba-tiba aku menang. Iya. Jadi waktu itu ada top six, nah terus top six and one winner. Winnernya aku. 2014 itu? 2014 ke 2015. Tapi abis itu MTV-nya, Tidak mampu bersaing. Tapi sempat ini juga? Sempat setahun itu? Maksudnya sempat? Ada, bikin acaranya gitu. Setelah lolos seleksi itu, ada program? Ada programnya kayak bikin, ada kita ke video-video lagi juga. Waktu itu kan digital, mulai digital kan? Jadi waktu itu pas, sempat dapet script nih, dapet jadwal syuting, oke episode satu sama VJ beneran. Yang udah kayak Daniel Mananta, ada Dewi Rezer, aku kayak, woy, 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 woy. Ini idola-idola gue nih, panutan gue gitu. Tapi abis itu, karena satu dan lain hal, akhirnya MTV-nya bubar. Tapi paling tidak, kalau googling nama aku, ada VJ-VJ-nya. Pernah VJ aku tuh. VJ Valley ya berarti ya. Nah mas, malu aku kalau ngomongin. Seleksinya kayak gimana itu? Jadi seleksinya waktu itu kita di, ya ngidep gitu kan karantina, sekitar satu mingguan. Dan aku waktu itu udah siaran, lagi siaran di radio, waktu itu. Habis itu, apa namanya, jadi izin dulu karantina dibuatkan, ada tim-timnya, ada tim smart. Tentu tidak di situ aku ya. Ada tim beauty. Terus ada tim rebel. Satu lagi aku lupa ada tim apa. Tapi aku masuknya tim rebel. Dan di tim rebel itu, kita berlima atau berenam, itu aku cewek sendiri. Gitu, yang lain cowok-cowok, yang tatoan, yang kayak, wah, beranda lah gitu. Nah di situ, jadi ntar kita kayak, ke spot mana gitu, bikin video, ada challenge-challenge, gitu kayak, kita menginterview, ceritanya menginterview siapa. Ada VJ dari, MTV Asia juga, yang juga ikut, di situ menjurikan juga, dan ngasih arahan, kayak gitu. Dan di situ ya mas ya, udahnya aku kayak, aduh, ini yang lain tuh kan kayak, bahasa Inggrisnya pada, casciccus banget, aku kan si, hmm, anak ciputat. Jadi kayak, sendirian aku dapat. Dan itu waktu itu, akhirnya kalau gak salah, ada yang gak datang, atau gimana, jadi pesertanya jadi ganjil. Jadi aku tidur tuh, di kamar tuh sendiri, sementara yang lain tuh, berdua-berdua gitu. Jadi aku kayak, ya Allah gue sendirian banget, ngapain nih gue gini. Tapi kayak, seru-seruan aja, kayak menang. Gak ini ya, gak nyangka. Sama sekali gak nyangka. Ikutnya kayak, udahlah ikut. Ikut-ikut aja rame-ramean gitu. Gak nyangka. Aku jadi inget, kamu inget gak? Kita ketemu pertama kali kapan? Eh, iya iya, kapan ya? Online, event online. Aku inget sih. Aku jadi peserta ya? Enggak, eh bukan ya? Kamu jadi losnya. Aku losnya. Oh iya. Sudah satu event provider, kalau masalah. Iya iya iya. Itu pas pandemi, Nah itu bener. Oh iya bener, dari situ. Yaktu itu. Habis itu, aku sempat ikut kelasmu juga jadinya. Online ya. Akhirnya eh, ketemu-ketemu-ketemu, disini aku. Radio, itu identik sama musik. Nah, betul. Menurutmu musik itu apa? Menurutku musik. Setelah ini panggung terus ya? Iya, kita akan ngomongin itu. Menurut aku, musik adalah obat termanjur nomor dua setelah doa. Menurutku. Itu tuh kayak semacam mengimani itu aku. Jadi kayak, ini kan aku ada bukunya Mas Aji. Nah disini kan ada part dimana Mas Aji memberikan kayak ruang kosong kayak tulis apa yang kamu inginkan. Ini aku beneran tulis. Dan disini ini aku menuliskan lirik lagu. Ini ada lirik lagunya tulus. Jadi kayak aku menemukan ketika aku lagi ya aku mencoba pulih gitu ceritanya gitu kan. Yang aku cari pertama adalah lagu. Aku harus dengerin lagu apa. Musik apa yang mewakili aku. Aku bisa sampe nangis-nangisan pol-polan gitu dari musik. Dan abis itu aku itu kayak rilis aja gitu loh Mas. Jadi kayak menurutku musik adalah obat termanjur nomor dua setelah doa. Sedalem itu ya? Sedalem itu. Arti musik buat kamu ya? Sedalem itu Mas. Aku gak bisa main musik. Gak bisa. Gak ngerti yang kayak detailnya. Oh kalau pop tuh harus gini metal. Enggak. Aku simply penikmat musik yang emang aku bener-bener menyerap banget. Yang namanya lirik sama nada tuh bener-bener aku resapi gitu. Segitunya ya. Segitunya loh. Segitunya. Awal mulanya kamu suka full factors? Terus? Dari mana? Kalau dari pemahaman musikmu seperti itu kalau mulanya mendengar lagu Foo Fighters atau dimana? Kalau Foo Fighters tuh aku sesuka itu jadi kan dari kecil aku di rumah tuh terpapar sama musik-musik punk sebenarnya. Kakak aku tuh salah satu musisi punk juga yang kayak gak usah ditanya mas gak terkenal. Dia terkenal di kalangannya dia aja. Nah terus jadi kayak aku suka mendengarkan musik yang cukup keras kan. Contoh? Iya sih aku tiba-tiba dikasih dengar lagunya Misfits gitu abis itu kesini disini kayak aduh kayaknya kalau terlalu serem kayak gini gak masuk juga gitu terus akhirnya aku mencoba mencari mencari mendengarkan dan Foo Fighters ini pas banget di aku dan memang Foo Fighters sendiri sebenarnya dia grunge gak sih? Iya grunge gak punk kan aku gak cocok sama punk ini aku mencoba mencari apa ya yang tetap keras tapi masuk nih di aku gitu karena itu cukup dibilang keras kan ya lumayan ya tapi kamu suka Undervana gak? enggak lagi oh gak malah-mah aku enggak lagi dari Dave Grohl net sebelumnya kan? enggak 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 lagi jadi emang aku dan aku tuh bukan tipikal orang yang kayak menelusuri yang sampai segitunya aku simply because of the music gitu kayak aku bisa one particular song suka abis itu baru deh aku dengerin semua albumnya atau apa yang lain jadi bener-bener emang dari pure musicnya gitu bukan karena ii Dave Grohl ganteng apa tapi musiknya ya tapi musiknya cuman ya ada sih kalau naksir sama siapanya gitu karena yang keren tuh ada cuman kalau yang Foo Fighters yang enggak satu lagu yang bikin kamu jatuh cinta sama Foo Fighters apa? di awal dulu yang fly learning to fly? lebih ke ini ya times like this ya it's time like this time to learn again time like this time to learn again aku juga lupa albumnya pokoknya yang itu tapi kalau ditanya dari lagunya Foo Fighters semuanya gitu ya yang paling aku suka tuh yang judulnya walk learning to walk again where do I begin karena kayak aku buat aku tuh kayak ketika gue mau mulai sesuatu lagi gue mau berjalan lagi gue mulainya dari mana lagi nih kayak sebuah permulaan lagi dari setiap fase hidup aku wow deep sekali dan kemarin itu ya sebuah prestasi yang luar biasa sekali kamu di repose sama Foo Fighters berarti kan mereka lihat ada seongguk manusia yang bernama Nona Feli di repose kayak wow dan Jared Leto juga nge-repost aku aku juga dapat pas kamu nonton 30 seconds betul dan dua-duanya terjadi memang luckmu itu makanya di repose itu ya dan dua-duanya itu terjadi dalam waktu dekat dalam waktu dekat dan aku nonton konser Foo Fighters yang kedua kali aku di repose aku nonton ya di Jepang waktu itu aku nonton 30 seconds to Mars kedua kali terus di repose sama Jared Leto nya kayak Jared Leto mas dan aku yang pertama di repose kayak masa kamu sampe ini ya manto ini pertama kan ngeliat kan dia oke aku buka story-nya Jared Leto dia lagi posting sendiri posting sendiri tiba-tiba dang Nona Feli international ya iya iya gak cuma Indonesia yang ngeliat internasional gokil memang habis itu hoki ku udah stop disitu habis itu hoki yang gak lah kayak udah-udah menang banyaknya disitu udah habis itu bingung lagi nonton apa ya kayaknya udah menang banyak makanya aku kaget ketika kamu lho ternyata Feli suka juga Foo Fighters ya nonton banget aku karena aku suka Foo Fighters itu dari Nirvana oke dan ya Kurt Cobin ya Kurt Cobin ya bener-bener udah ini ijo kan ini dari ini udah keliatan kalau dia Nita Merah ya Nita Merah juga balik lagi ke AC Milan klub sepak bola favorit ya favorit gitu jadi malah malah gak dari Nirvana karena biasanya yang suka Foo Fighters biasanya dari Nirvana aku emang ya discover itu sendiri gitu karena kan aku mendengarkan musiknya itu kan ya variatif banget gitu ya kayak tiba-tiba set itu malah sebelum Foo Fighters aku modern darling aku di upstairs aku jadi ketika dapet tiba-tiba siaran bersama dengan Jimmy Multazam kayak ini kan yang gue cari-cari nih lagi pensi ini dia dimanapun ada gitu jadi gak satu genre tentu ya kamu sesimpel oh ya ini aku juga jadi emang yang kayak masuk di aku dan musiknya wah ini musiknya mewakili gue nih gitu ada lagunya yang kayaknya aku banget gitu aku butuh kayak ketika waktunya lagi aku begini aku mau nih mendengarkan lagu itu gitu kayak misalnya The All American Rejects juga aku suka itu yang paling awal-awal juga bahkan itu sebelum Foo Fighters gitu mungkin kayaknya kayak kalau misalnya kita lihat di Youtube atau apa kayak discovernya kan habis itu jadi dikasih lihat yang serupa algoritmanya gitu kayaknya dari situ deh waktu itu itu relasimu dengan musik kalau relasimu dengan orang dengan temen kan aku ketemu kamu ternyata temenmu ada temen-temenmu juga kenal-kenal-kenal betul kamu menjalin hubungan pertemanan itu karena memang kamu suka berteman atau hanya sebatas tuntutan sebagai penyiar radio jadi aku justru beruntung karena mendapatkan temen-temen itu kenalan kayak Mas Aji juga dari pekerjaanku jadi itu bener-bener jadi nilai tambah dari pekerjaanku sebagai penyiar radio dan juga host gitu tapi dirimu sendiri adalah orang yang suka berteman extrovert itu istilahnya atau introvert sebenarnya enggak sebenarnya aku sebenarnya lebih aku tuh kadang-kadang tuh menghindari untuk yang kayak terlalu bersosialisasi sebenarnya cuman mungkin karena ya juga kayaknya karena tuntutan pekerjaan karena aku harus ada di mana-mana juga untuk tahu gitu untuk networking karena itu juga bisa menjadi pundi-pundi baru barangkali buat aku kayak gitu cuman kalau misalnya dibilang emang pengen berteman aku aja nih Mas ya waktu SD aku tuh ditolak mentah-mentah sama ada geng temen-temen cewek jadi aku ingin berteman nih aku datang ingin berteman dengan mereka mereka punya geng gitu sama ada pengalaman itu habis itu mereka tidak menerima aku dan aku kayak ya aku gak punya temen dipanggil sama temen-temen yang cowok udah kamu main aja sama kita-kita gitu yaudah main yang cocok yang temen-temen cewek yang gak jadi nolak jadi mengusuin aku aku kayak lah kemarin aku datang ke kamu pengen temenan gak mau kalian dengan aku temenan sama yang ini kalian bet ya aku harus gimana aku gak boleh punya teman gitu ada kayak gitu sih ya juga aku baru kepikiran loh kayak kayaknya kalau ditanya emang sebenarnya pengen berteman kayak antara iya dan tidak kayaknya jadi kamu tidak se secair itu sebenarnya orangnya sebenarnya karena aku juga kadang-kadang menemukan di sebuah pertemanan kayak aduh gue ngomongin apa ya bingung nih ada loh mas bingungnya kayak kalau aku diem ntar dibilang gak socialize kadang-kadang aku diem dikira jutek padahal mukanya emang begini gitu jadi kayak jadi kayak jeleknya karena aku bingung itu aku baru menyadari keluarnya kadang-kadang mimimi jadi kayak aku kebanyakan yaudah aku ceritain soal aku aja kebanyakan gitu jadi dan menurutku itu gak baik kan ya jadinya ya karena beberapa temanku juga kelihatannya ketika kerja gitu dia komunikatif maksudnya dia dia cair sekali tapi ternyata di luar kerjaan dia ketika berteman atau mungkin berhlasi dia cenderung pasif kamu cenderung seperti itu tapi kalau sampai pasif banget enggak sih cuman kayak kadang ya karena bingungnya itu makanya jadi kok jadi kebanyakan ngomongin soal aku mungkin malah jadi gak peka sama si lawan bicaranya kayak gitu karena kayak aduh apa ya yaudah gue ngomongin gue aja deh gitu mungkin ada teman-teman disini yang juga merasa seperti kamu gitu orangnya kamu ada saran gak kalau kamu selama ini gimana caramu merawat hubungan pertemanan relasi cara merawat hubungan dan relasi aku kayak yaudah ketika misalnya sesimpel ketika mereka chat ke aku ya aku bales aku tuh orangnya responsnya tuh cepat jadi kayak misalnya mas Aji whatsapp di misalnya 1635 aku bisa di 1635 itu juga bales gitu aku bisa gitu kayak tuh lewat satu menit lah gitu jadi menurut aku tapi kalau via chat tuh aku memang bisa secepat itu tapi kayak kalau misalnya untuk kayak ketemu atau apa memang kadang-kadang ya aku juga tidak memungkiri kayak aduh lagi gak pengen ini lagi gitu cuman belakangan ini emang ada kejadian yang cukup membuat aku jadi merasa kayaknya kalau ada orang yang emang nyari kita gitu pengen ngobrol sama kita kita harus ada deh karena kita gak pernah tau gitu kedepannya akan seperti apa bisa jadi mereka yang tau-tau gak ada atau kitanya yang gak ada atau dia emang lagi butuh dan cuman kita yang bisa bantu jadi kayak be there aja gitu dan bener-bener bener-bener dan bener-bener be present gitu kayak yaudah jangan lagi kayak aku juga bicara ini untuk diri aku sendiri gitu jangan lagi Valley datang dengan membawa ya tentang Valley gitu karena bisa jadi ini waktunya dia lah yang untuk cerita gitu mendengarkan sih mungkin jeleknya karena aku kerjaannya ngomong terus ternyata jadi membuat aku sulit untuk jadi good listener mungkin gitu ini kalau tadi chat tadi kamu tipikal orang yang lebih suka ada orang ngechat kamu itu sekali ngechat langsung ngomongin maksudnya apa atau ada kan tipe orang yang yang satunya adalah cuma nanya apa kabar lalu udah berhenti hilang to the point aja guys langsung aja to the point aja to the point gitu karena ada juga yang pengennya kan memastikan gitu memastikan memang baru bisa ngechat atau enggak gitu aku kayak gak usah pake bridging anda lagi tidak siaran langsung aja langsung punchline-nya aja betul materinya dulu baru ntar punchline-nya jadi ente mau apa ngajak ketemu bilang langsung gitu pertemanan relasi kan perlu ada adaptasi ya caramu beradaptasi dengan berbagai jenis orang kan kalau kamu punya banyak temen kan mau si ini kayak gini kayak gitu aku mencoba untuk membawa humor kalau aku jadi kayak gak tau ya aku tuh mikir kayaknya manusia tuh sangat amat butuh hiburan manusia tuh sangat butuh ketawa jadi kayaknya aku mencoba ya membawa lawakan-lawakan dari luar yang aku tahu yang aku lihat yang aku baca habis itu aku bawa di tongkrongan gitu misalnya karena kan tongkrongan yang disini belum tentu mendapatkan lawakan yang sama gitu jadi kayak yaudah nih aku tuker-tuker gitu jadi cara aku beradaptasi dengan aku membawa sebuah cerita yang lucu misalnya kayak gitu kan aku tadi bilang kan kalau mau jadi penyari radio kan storytelling gitu kan jadi aku menempatkan diri untuk menjadi seorang storyteller juga tapi aku sisipkan humor-humor juga disitulah aku bisa bertahan dan jadi bisa punya banyak temen dan bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan betul tapi gimana kalau lingkungan itu toksik cara ngomongi kapinya gimana tinggalin kayak bye Felicia udah gak perlu humor-humor lah ya gak perlu humor-humor ya gak perlu humor-humor nah aku disitu justru bisa kayak oh no humor-humor yes nyinyir-nyinyir aku berikan kamu punchline-punchline sarkastik bisa aku kayak kadang-kadang juga mungkin mohon maaf kalau ada yang merasa tersakiti gitu ya itu mungkin kamu toksik kamu tipikal to the point ya ada pengalaman ada pengalaman ada banget kadang-kadang misalnya temen-temen aja gitu kayak kan kalau di kantor ada yang kadang-kadang suka manggil aku mpok gitu ya mpok tuh tuh ini tuh sih ini 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 kenapa ini ntar tiba-tiba misalnya ada orangnya aku bisa tuh yang kayak iya aku kasih satir-satir apa gitu dibilang to the point enggak juga tapi iya gitu jadi suka aku gituin kadang-kadang mohon maaf terus jeleknya ketika kan kadang-kadang kita suka gak tau ya bisa jadi kita yang jadi toksik kadang-kadang gitu kita gak menyadari itu kan ketika ada orang yang bales aku kayak gitu jeleknya bisa aku bales lagi jadi kayak weh tidak berarti nih bales-balesan di kita nih makanya ini aku juga liat sama misal komen di social media gitu pernah kamu ada komen yang ah gitu bales-balesin pernah kamu-kamu ladenin aku ladenin aku pernah ada konten kayak gitu mas waktu jaman handphone boba masih baru-baru banget handphone boba ih iphone boba oh iphone boba aku punya iphone boba ini bukan Ria ini contoh ya aku beli iphone boba itu di Singapura di Indonesia belum ada walaupun ya mampunya itu bobanya cuma dua tapi waktu itu bikin yang konten yang kayak halo terus disini kan kayak foto terus pas diginiin ah bukan nih boba boongan tapi pas dibalik boba beneran sombong itu banyak banget kayak apa nih basi nih ikut-ikutannya kayak ya lah bobanya juga cuma dua gitu akunya enggak gitu yaudah sih aku bales-balesin tapi akhirnya capek akhirnya kayak udah kali ya gitu kamu sikapi dengan udah ladenin aja ya itu udah cukup lama kalau akhir-akhirnya kamu masih masih seperti itu kah atau oh enggak akhirnya yang sering kali aku lakukan misalnya ketrigger banget gitu ya ada komen yang ngejudge gitu ya aku marah nih misalnya tapi cuma marah di depan layar enggak aku ketik jadi kayak kamu omong gitu iya aku kayak tapi udah gitu kalau emang bener-bener pas lagi misalnya lagi PMS gitu kan itu beda cerita tuh itu mungkin bisa aku ketik tapi kayaknya aku mencoba untuk jangan deh stop di kepalaku aja deh sama di mulutku jangan di jariku gitu takutnya ntar dianya juga malah jadi sakit hati atau jadi panjang kayak gitu kayak ah males lah gitu aku mencoba untuk gitu deh kayak udah stop aja lah ngapain di ladenin ntar juga kalau misalnya di komen kayak iya ampun aku dibales iya ada iya ampun aku dibales gitu kayak iya centang biru tapi nganggur ya makanya bisa bales woy anda membalas kebaikanku dengan aduh iya jadi karena ada kayak gitu-gitu ah ya udahlah ya dinamika netizen itu emang unik sih karena aku tuh pengen kayak aku gini kamu tuh kenapa ya pengen gitu loh aku mas tuh pengen gitu aku juga ngalamin itu dia apa namanya agresif gitu kan komen kan setelah aku bales ternyata bahasnya fallback dong mas iya ternyata dibales ya makasih gitu jadi ternyata upaya dia untuk agresif itu untuk mencari perhatian iya cari-cari perhatian kesian sebenarnya iya kayak kan kalau gak diladenin ya mungkin dia akan caper ke yang lain tapi kayak yaudahlah bukan urusanku karena mungkin sosial media platform yang gratis betul ya cukup banyak gratisian yang menggunakan platform gratis itu dengan seperti itu untuk seperti itu yang kulihat kamu tipikal orang yang memang huri gitu bangin kan memang punya radio dan sebagainya memang perlu seperti itu tapi ngomong-ngomong adakah kejadian yang tidak huri di hidupmu banyak banyak kue banyak kue banyak kamu yakin mau nanya ini panjang durasi ini jadinya apa yang kamu rasa yang membentukmu menjadi veli sekarang ini kejadian apa kalau boleh cerita menjadi hore dan tidak hore sekaligus gitu ya yang membuat kamu menjadi veli sekarang ini satu lingkungan dan lingkungan itu yang terdekat ya dari keluarga gitu kan aku dibesarkan dari aku kan orang Manado dan ibuku tuh bisa dibilang anak rantau yang pas ngerantau dia gak ngapa-ngapain terus cuma jadi ibu rumah tangga aja merantau di Manado dari Manado ke sini kan ke Jakarta tapi lahir di Manado ibuku kalau aku lahirnya di sini tapi tiap hari kulturnya tuh kultur orang Manado memang cuman aku tidak se-Manado yang orang-orang kira jadi ada juga sih yang gaknya ngomong-ngomong Manado istriku itu tinggal lama di Manado oh iyo dimana dang jadi makan Manado kuliner Manado iyo itu nah orang Manado kan terbilang keras jadi aku juga cukup keras terus tapi di Manado kan suka ada Mop bilangnya tuh Mop 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 Papua bercandaan-bercandaan humor-humornya jadi mungkin disitu juga aku bisa dapet sentingan humor-humornya dan jadi hore-nya karena kan orang Manado suka hore-hore hura-hura pesta-pesta makan ngumpul-ngumpul gitu jadi aku kayaknya kurang lebih ya dari relasiku dengan keluarga yang kayak gitu dan lingkungan pertemanan kayaknya membentuk aku kebanyakan ya dari situ sih paling banyak gitu ya belakangan ini ya memang dari pasangan pasangan aku ini membuat aku menjadi orang yang jauh lebih baik sebenarnya jadi aku yang keras ketemu dengan pasanganku ini dia mencoba apa ya mencoba membuat aku tuh menjadi pribadi yang lebih santai eh santai aja gak usah ngegas gitu karena biasanya ngegas gitu kan terus kayak ketika ayahku meninggal juga itu jadi momen jadi momen banget mas kayak aku liat di instagrammu aku bener-bener terpukul karena waktu itu mestinya di hari aku mau menikah terus tapi aku covid terus jadi udah diundur satu hari setelah tanggalan yang mestinya aku nikah itu bapakku meninggal gitu jadi aku kayak yang wah gak enak ya ternyata kehilangan orang tua di momen-momen yang seperti ini padahal aku tidak sebegitu dekatnya sama ayahku sebelumnya tapi karena dia sakit itu jadi aku jadi malah makin dekat gitu dan disitu membuat aku kayak iya lagi ya sekeras apapun manusia pada akhirnya dia juga akan menjadi lembut dalam artian kayak batu kan kalau kena air terus gitu dia akan melunak jadi bolong atau apa jadi kayak mungkin kerasnya aku ya karena kehidupanku dari dulu dari kecil gitu kan dari keluarga gitu-gitu membuat aku tuh jadi kerasnya tuh kadang-kadang bisa jadi jahat mas jahatnya tuh tanpa aku sadari dan itu mungkin orang menyakiti tapi mungkin aku juga gak sadar karena aku mencoba membumbui dengan si humor-humor itu gitu dan aku kan gak tau perasaan orang kayak gimana gitu dan ketika aku melihat perubahan peralihan bapakku galak kasarnya minta ampun ketika dia keras banget keras banget mas sekeras-kerasnya keras gitu ketika dia udah mulai ternyata dia sakit ngedrop itu dan aku urusin dan dia mulai jadi melunak kayak oh bisa gini kok habis itu dia pergi tuh kayak jangan tunggu sampai di akhir hayat dulu deh untuk bisa berubah jadi lebih baik gitu itu pelajaran yang kamu mendapatkan dari kejadian itu iya bener jadi kayak wah iya nih kayak ternyata hidup kita bener-bener gak ketahuan ya gitu sampai kapan dan jadi kayak balik lagi ke musik nih lagu aku menemukan gitu lagunya Tulus yang judulnya Satu Kali kecil cuma sekali muda cuma sekali tua cuma sekali hiduplah kini sama kayak yang mas Aji selalu ajarin aku juga kayak itu kena banget di aku tuh disini-kini udah sekarang gitu kayak udah lebih baik deh gitu pengennya walaupun susah ya mas ya iya proses gitu karena kita barangkali kita termasuk aku juga terkondisi untuk tidak hidup disini-kini iya padahal kita gak tau nanti ke depannya seperti apa gitu gitu bisa juga kan aku dari relasi selama kamu siaran radio dan sebagainya dinamika sebagai penyiar radio dan kesibukanmu aku itu penasaran ada pelajaran kehidupan apa ya yang kamu dapatkan sebagai penyiar radio gitu dari penyiar radio ya itu sih sebenarnya aku justru jelek dibilang jelek jangan juga gitu ya kayak aku terlalu ngecap diriku jelek banget kayaknya negatif juga gitu ya tapi ketika pekerjaanku adalah bicara tanpa tanpa ketemu kan maksudnya iya hanya suara yang hanya suara gitu yang didengar yang aku pelajari adalah orang tuh ternyata emang cuma ingin didengar lagi gitu orang tuh cuma ingin didengar gitu kayak aku yang hari-harinya berbicara makanya aku tadi sempat bilang aku jadi lupa mendengar karena aku inginnya cuma didengar doang tapi aku gak mau ngedengerin orang jadinya karena kebiasaan aku ya cuma didengarkan gitu jadi ternyata being a good listener adalah sebuah pelajaran hidup yang harus aku pegang dan orang-orang juga coba gitu ya karena mendengarkan cerita orang keluh kesah kebahagiaan itu tuh penting banget dan penting untuk di-share penting juga untuk didengar dan yang namanya kita sharing tuh gak hanya semata-mata soal aduh gue pengen curhat dong gue lagi sedih banget nih gue lagi berantem gue lagi ini gue lagi itu kebahagiaan tuh juga perlu di-share karena aku pernah ada masa dimana aku jomblo kurang lebih 8 tahun dengan segala macam kehidupan aku yang aku punya dengan menjadi penyar radio dan lainnya aku bahagia habis itu kayak ya gue bagi ke siapa nih kebahagiaan gue kayak ya gak ada yang dengerin gue aduh kok sedih ya kayak jangan cuman nge-share sesuatu yang sedih dan jangan cuman nge-share sesuatu yang bahagia dan jangan nge-judge orang kalau misalnya nge-share sesuatu yang bahagia dicap sombong ria pamer emang itu harus dibagi gitu apapun itu gitu dan kita harus ya mendengarkan pada akhirnya nanti kita juga akan didengarkan gitu wow ketika kita apa namanya mendengarkan itu menjadi susah karena mungkin pikiran kita banyak ini yang udah asumsi dan sebagainya tapi apa yang kamu sampaikan ini menjadi suatu yang luar biasa sekali begitu indah karena kamu selama ini kan ngomong gitu ya ngomong terus tapi aku rasa dengan insightmu seperti ini mungkin salah satu cara mendengar adalah dengan bercerita karena ketika kamu siaran kan tanpa mendengar tanpa mendengar orang yang dengerin kamu iya iya betul dengar reception kamu bisa kamu bisa lebih klik gitu lebih selaras dengan menceritakan apa yang perlu kamu bagikan gitu benar banget kayak gitu sih thank you ya sama-sama thank you for being here terima kasih terima kasih sekali banyak-banyak hal yang terutama aku banyak belajar dari kamu apa yang kamu ceritakan jadi aku iya iya tadi full factors lagu apa walk ya walk iya benar mungkin ada terakhir yang ingin kamu sampaikan akun instagram akun instagram nonaveli n-o-n-a-f-e-l-i terus siaran siaran setiap hari ya weekdays lah kadang senin kadang jumat kadang rabu oh gak siap hari gak siap hari karena bertiga siarannya jadi ganti-gantian di iRadio 101,4 FM iRadio Jakarta Feli Sumayku ada Melani Putriya dan juga Riko Ceper nama programnya sama Melani sama Melani masih pagi-pagi masih pagi-pagi jam jam 6 sampai jam 10 pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir pulinan selara sini semoga bulan kami bermanfaat buat perjalanan memulihkan mental memulihkan batin dan menemanimu menjalani hidup berkesadaran semoga kita semua bisa menerima kenyataan sehapadanya ya selamat hidup sadar terima kasih terima kasih terima kasih